Nah yang berikutnya ada Layton Baines. Dia ini mengisi posisi bass. Nah pemain bass itu biasanya lebih dewasa ketimbang pemain gitar. Ya ini mampu menyingkirkan ego untuk minta diperhatikan. Misalkan yang chopper pemain-pemain gitar. Pasti. Kayak gitarisnya Avenger Simon Paul. Sinister Get pasti maju ke depan. Masih siapa di belakang. Masih siapa tenang. Bahkan keliatan kayak gak main dia. Gitarisnya Raja. Moldi. Moldi masih. Saya juga pernah tau bahasnya Raja siapa ya? Gak tau. Ada gak? Ada. Itu juga yang emang kalau Raja mah yang dua orang itu doang yang terkenal. Iya bener. Moldi sama siapa? Iya. Padahal Kak ya untuk menyingkirkan ego mah kita harus belajar. Kenapa? Biar gak ego. Ya. Bego. Benda lagi. Emang untuk pemain bass itu sama kayak pelukis. Pematung dan juga fotografer. Betul. Jadi yang diingat itu adalah karya-karyanya. Kayak kalau saya mungkin paling idinya Vincent Desta. Kenapa tuh? Di IT. Klub IT. Kan Vincent itu terlihat seperti ya tidak menonjol. Iya bener. Yang bener emang dari belakang. Yang penting menjaga ritme si permainan. Si temponya. Bener 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 bener. Tapi Vincent ini selalu menonjol Kak. Kenapa? Kalau kok banggu gak pernah pegang. Kalau itu emang kelakuan. Pernah emangnya. Iya sih. Itu juga kesini kesini. Karena mulai aneh. Tapi emang di sisi lain suara bass itu umumnya lebih menonjol di sepanjang lagu. Banyak orang yang juga memilih audio dengan bass yang kencang. Kencang. Karena itu bass itu menjadi instrumen penting dalam sebuah band. Bener. Bahkan hampir di semua band tuh pasti ada bassnya. Betul. Tapi ya Lika tau gak? Hmm? Salah satunya band yang gak ada bassnya. Wah ada ya? Hmm. Band apa? Tambal. Tambal Ben. Ya itu ngapain? Kita lagi nambah ada pemain bassnya. Gak guna juga memotor yang bocor itu. Dan band sendiri ini di pemainnya selalu membawa gitar setiap laga, tandang, everton. Kayak Haji Roma. Wah kemana pun pergi. Apalagi gitarnya buntung. Susah itu. Susah itu. Pemain Inggris bingung loh. Itu gitarnya gak ada. Nah. Ia bahkan punya blog musik dalam situs Rizmi Everton. Keren banget. Difasilitasi sama klubnya. Klubnya sendiri. Betul. Selera musiknya itu menarik. Karena dia mendengarkan banyak band indie rock. Dia juga menyukai theme impala. Dan juga menyukai musik-musik. Musisi-musisi seperti Black Keys dan juga Lana Del Rey. Jadi bervariasi tuh musiknya. Bass juga berteman dengan personel Arctic Monkeys dan juga Gorillas. Yang mana band British. Berarti dia berteman dengan hewan. Buat. Arctic Monkeys sama Gorillas itu bukan sejenis trimata. Itu nama band. Dan band itu sebenarnya emang fasih bermain gitar. Emang jagonya main gitar. Namun ya ini cocok bermain bass. Karena sesuai dengan gaya mainnya di atas lapangan yang tenang. Yang tenang. Jadi kan tadi si Peter Cash jaga tempo permainan. Juga tempo. Dia juga tenang. Sama. Nah si Benz juga sama dengan gaya permainan bassnya. Dia ini tenang. Dewasa. Dan bisa memandu rekan-rekannya yang lain. Nah meski main di back sayap. Tapi perannya begitu terasa. Jadi tadi di samping. Betul. Justru ngefek ke permainan. Kesemuanya ya. Kayak. Bahannya kalau misalkan Alika denger lagu. Pasti yang kedengarannya teh. Mostly ya bass sama drum gitu. Bukan si gitar-gitar gitu.